Al-Fatihah Ini Di antara yang paling bahaya Jadi kepengen seseorang Dia ibadah Kepengen diberikan mukasyafah Keterbukaan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepengen itu Ibadah Kepengen dikasih Muka syafah Itu paling bahaya Nuntut upah Itu paling jelek Ibadah Nuntut upah Upahnya mukasyafah Dan rindunya Kepada karomah Ini juga termasuk yang paling bahaya Ibadah kepada Allah Tapi pengen karomah Pengen dikasih karomah Ini bahaya Karomah ini adalah sifat warik Salah satu daripada Tanda kewalian Jangan pernah itu begitu Jangan pernah Wa khawarikul adat Dan Segala yang dapat Merobek adat Merobek adat ini maksudnya Yang di luar kebiasaan Pengen dikasih karomah Pengen dikasih khawarikul adat Ibadah Pengen dikasih khawarikul adat Khawarikul adat itu pak Sesuatu yang Enggak biasa Dilakukan Tapi dia mampu Melakukan Tongkat jadi ular Itu namanya Khawarikul adat Tongkat jadi ular Seperti apa? Nabi Musa Tongkat jadi ular Wahiya dan dia itu Latazharu lahumadama Mushtaqian Lizuhurihan Wahiya dan dia itu Latazharu tidak tampak Sedangkan dia itu Tidak tampak Buka romah Khawarikul adat La'u bagi orang itu Madal Mushtaqian Semasa dia itu Pengen Ingin Bizuhurihan Dengan tampaknya Jadi karomah Khawarikul adat Enggak tampak Semasa dia Kepengen Jadi kalau kita Pengen diberi gituan Karomah Khawarikul adat Jangan pernah Kepengen gituan Ibadah aja Biar bener Takwa aja Ma'ullah Biar bener Takwa aja Biar bener Sembayang Biar bener Emang ada Sembayang Gak bener Iya Sembayang Gak tahu Rukunnya Sembayang-sembayang Doang Itu namanya Gak bener Sembayang Biar tahu Rukun Sembayang Ada berapa Sarat Sembayang Ada berapa Yang membatalin Sembayang Ada berapa Namanya bener Itu baru Setingkat Zohir aja Belum Kusuknya Jadi biar Bener Sembayangnya Benerin Sembayangnya Itu aja Yang kita Kejar Kalau Pengen Karoma Jangan Pengen Khawarikul Adat Jangan Pengen Mukasyafa Jangan Itu hadiah Allah Nanti Allah yang Pantesin Ya Liannah Karena Bahwasannya Itu Karoma Khawarikul Adat Mukasyafa Lah Tazaru Tidaklah Dia tampak Illa Kecuali Ala Yadiman Yakrahu Di atas Tangan Orang Yang benci Kepadanya Dia Benci Bahkan Yang akan Tampak Kepadanya Biasanya Dia Enggak Kepengen Itu Enggak Menginginkan Itu Kadang Terjadi Kepada Beberapa Kelompok Minal Magrurina Daripada Orang-orang Yang tertipu Kenapa Istidrojan Lahum Karena Untuk Istidrojan Ya ada Yang dapat Yang kayak Begitu Kita lihat Padahal Dia orang Yang begitu Kok dapat Boleh jadi Istidrojan Padahal Kaga sembahyang Ini orang Tapi Enggak mempan Di bacok Nah ini Istidrojan Namanya Bisa terbang Di udara Istidrojan Namanya Enggak mempan Ditembak Istidrojan Namanya Padahal Kaga sembahyang Wabtila Andan Bala Lidwa Afatil Mu'mini La'an Milhub Bagi Orang-orang Mu'min Yang lemah Keimanannya Di antara Mereka Jadi Balak Orangnya Padahal Imannya Lemah Kok Bisa Begini Bisa Begitu Padahal Kaga sembahyang Kok Bisa Begini Bisa Begitu Itu Namanya Apa Istidroj Penguluran Diulur 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 Dan Dia Pada Mereka Ihanatun Penghinaan Ya Kepada Orang tertipu Tadi Orang yang Lemah Imannya Bukan Karoma Namanya Hanya Sanya Ada Karoma Itu Apabila Tampak Dia Di atas Ahli Istiqom Ya Dia akan Tampak Di ahli Istiqom Dalam Agamanya Dalam Melaksanakan Perintah Allah Menjauhkan Larangan Allah Dia Istiqom Itu Karoma Ada Di tangannya Kalau kita Dikasih Itu Maka Pujilah Allah Ya Allah Terima kasih Ya Allah Engkau Yang Maha Baik Apakah Bisa Sadar Orang Wali Itu Mengetahui Itu Karoma Bisa Dia Sadar Ini Karoma Jadi Wali Ada Yang Sadar Dia Wali Ada Yang Gak Sadar Dan Kita Jangan Buru Buru Mengatakan Orang Itu Wali Dan Jangan Kita Menapekan Orang Banyak Mengatakan Wali Kita Bilang Kaga Jangan Buru Buru Paling Kaga Kita Bilang Insya Allah Sekarang Kan Ada Orang Menapekan Kewalian Ulama Yang Udah Masyukur Seperti Buru Sekumpul Dibilang Bukan Wali Macem Macem Itu Keberanian Aba Uci Juga Di Di Itu Keberanian Walaupun Dia Mengukur Dengan Ilmu Mantik Enggak Tasahurnya Enggak Masuk Jangan Begitu Jangan Begitu Kalau Allah Udah Gerakin Orang Begitu Banyak Datang Kepada Beliau Insya Allah Beliau Termasuk Orang Orang Yang Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Adapun Kesalahan Kekeliruan Kekeliruan Itu Manusia Itu Manusia Kita Maafin Kenapa Karena Wali Itu Bisa Melakukan Kesalahan Kecuali Nabi Kalau Nabi Maksum Kalau Wali Mahfuz Bedanya Dimana Kalau Wali Kalau Nabi Enggak Melakukan Kesalahan Kalau Wali Bisa Melakukan Kesalahan Jadi Kita Maklumin Sekarang Kan Orang Bisa Siapa Saja Bikin Youtube Mencolak Menghina Merendahkan Jangan Kita Suka Mencelak Ulama Apalagi Kita Tahu Beliau Umam Rajin Ibadahnya Menjauhkan Maksiat Kerjanya Sahabat Nari Enggak Ada Lain Ngajar Ngaji Baca Kitab Mutala Azik Rullah Astaghfirullah Kalau Kita Mencelak Beliau Itu Istighfar Jangan Takutku Alat Zaman Sekarang Sudah Banyak Orang Kayak Begitu Menghina Orang Kita Jangan Janganlah Engkau Berhenti Bersama Sesuatu Yang Telah Tampak Kepada Engkau Dan Janganlah Engkau Diam Kepadanya Waktum Pokoknya Kita Kita Jangan Janganl Janganl Menghadapkan Kita Ibadah Janganl Janganl yang tergambar yal istiqomatu yaitu istiqomah jadi karoma yang akiki yang menghimpun semua macam-macam karoma adalah istiqomah bukan yang bisa terbang di udara, bukan yang bisa ngelem di dalam air bukan yang gak mempandi bacok, bukan yang gak mempandi tembak tapi yang istiqomah al mu'abbaru yang diungkapkan anadarinya bimtisaril awamir wajna bin nawai dengan melaksanakan segala perintah menjauhkan segala larangan zahiron wa batinan baik secara zahir dan batin dia jauhin larangannya baik secara zahir maupun batin, dia jauhin dia jauhin baik secara zahir maupun batin ada pun ada kepleset lidah omongannya umpama beliau seorang pencerama manusiawi maafin aja udah serahkan kepada Allah jangan kita buka di publik lalu kita jelek-jelekin na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik itu meruah seorang ulama akan runtuh kita jangan kayak begitu zaman sekarang banyak yang begitu saya yakin nanti tuh yang begitu tuh nanti dia saya yakin insyaallah nanti bakal nyesal dia nanti satu saat dia kita merendahkan orang tuh gak ada manfaatnya kotor dari kita yang namanya kesalahan siapapun ada kesalahannya termasuk kita kita merasa hebat aja udah salah menghina orang aja kita oh dia maaf dia maaf dia maaf itu udah salah kita jangan ya gak ada orang bersih daripada dosa jadi jangan kita mencelak setiap dosa kalau kita mencelak setiap dosa berarti kita telah memperbanyak musuh orang salah dikit kita telah orang salah dikit kita telah gak boleh orang salah dikit maunya bener semua malaikat yang gak ada salahnya malaikat gitu ini orang kalau salahin maafin aja mudah-mudahan dia taubat mudah-mudahan dia udah meninggal udah biarin maafin mudah-mudahan baik secara zahir maupun secara batin fa'alaika bitasri'iha wa'ihkamiha maka lazimkan olehmu dengan ya mensa'ekannya dan menemukohkannya takdumu kal akwanul ulwi'atu was subli'atu was subli'atu niscaya engkau akan dilayani oleh ya alam oleh makhluknya atas dan makhluk bawah masya'Allah jadi jadi kalau umpama engkau sudah diberikan nama Allah itu macam-macam karomah apa? ini diberikan istiqomah kamu sudah diberikan itu istiqomah berarti kamu sudah, kita sudah diberikan macam-macam karomah maka istiqomahnya kata beliau disini tashikkan, ikamkan benerin dan kokohkan terus jangan berubah walaupun orang hina, orang celah orang rendahkan kita jangan maafin aja terus aja jalan kalau kita istiqomah terus maka engkau akan dilayani oleh makhluk-makhluk atas dan bawah khidmatan pelayanan yang engkau tidak dihijab dari Tuhan engkau Masya Allah wala tasgoluka dan engkau tidak disibukan dari yang dikehendakinya daripada engkau jadi istimewa jadi yang paling pokok adalah istiqomah dalam amal ma'ruf na'i mungkara istiqomah melaksanakan perintah Allah istiqomah menjauhin larangan Allah mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat amin amin Allah wa'anam isaah selamat menikmati selamat menikmati terima kasih